Kalau kita baca, kitab keluaran 25 ayat 40, ini kisah ketika Musa naik ke atas gunung, bertemu dengan Tuhan, dan dia berpuasa, dia tidak makan, tidak minum selama 40 hari lamanya, 40 hari, 40 malam. Lalu ada banyak hal yang dia dapat dari Tuhan, dia menulis aturan-aturan ya, hukum Taurat ya. Nah, salah satu yang dikatakan adalah di ayat 40 ini ya, saya bacakan. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditujukan kepadamu di atas gunung itu. Lalu ayat ini dikutip di kitab Ibrani ketika memberi penjelasan tentang pelayanan Yesus sebagai imam besar. Ada banyak yang disinggung di kitab Ibrani ini, perlu waktu tersendiri untuk mempelajari, membaca, merenungkan. Tapi ada satu ayat yang mengutip dari keluaran 25 ayat 40 ini, yaitu di Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa, ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikian firmannya. Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi ini satu pelajaran bagaimana ketika Musa itu naik ke atas gunung Sinai ya, berjumpa dengan Tuhan. Itu kita bisa baca sebenarnya dari keluaran pasal 19. Ketika orang Israel sudah keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun, padang gurun Sin, mereka melalui banyak tempat. Lalu ketika mereka sampai, dikatakan pada bulan ketiga ya, setelah keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun, kemudian Tuhan memanggil Musa untuk naik ya, ke atas gunung Sinai itu ya. Kemudian dikatakan bahwa Musa naik menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung batu itu ya. Kemudian ada banyak hal yang disampaikan di situ. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini ya. Bahwa yang dilakukan atau yang dibuat oleh Musa ketika dia membuat kemah pertemuan, dia buat itu berdasarkan contoh yang dia telah lihat ketika dia ada di atas gunung. Jadi dia naik ke atas gunung, kemudian dia bersekutu dengan Tuhan ya, dia memberitahukan ya, kepada orang Israel apa yang dia lihat itu. Sehingga dia bisa buat kemah suci ya, dan segala macam aturan-aturan itu seperti yang dia lihat. Jadi poinnya adalah di sini. Naik ke atas gunung, kemudian melihat apa yang Tuhan tunjukkan, lalu turun memberitahukan apa yang telah dia lihat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau dia nggak naik ke atas gunung, dia tidak melihat, dia nggak bisa buat itu. Dia musti naik ya, mendapatkan Tuhan istilahnya, bersekutu dengan Tuhan begitu rupa, dan Tuhan tunjukkan banyak hal termasuk ada sepuluh kumtaurat itu dia buat. Itu karena Musa ini sudah naik ke atas gunung dan melihat. Nah ini yang dikutip di kitab Ibrani. Bahwa pelayanan mereka ini, pelayanan yang dibuat oleh Musa, orang-orang Lewi pada zaman perjanjian lama itu, gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ini banyak hal kita belum mengerti ya, tapi yang saya ingin sampaikan adalah, apa yang dibuat oleh Musa seperti yang Tuhan suruh itu, dia bisa buat karena dia telah naik ke gunung lebih dahulu, dan dia melihat contohnya seperti apa, dan lalu dia disuruh oleh Tuhan membuat apa yang dia lihat di surga itu, di bumi ya, di dunia, ketika masa zaman orang Israel. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan. Nah, ternyata di bagian lain ini juga prinsip yang sama. Kalau kita lihat kitab kejadian, kitab kejadian pasal 22, waktu itu Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu, anak perjanjian, yaitu yang namanya Isaac. Dan Abraham lalu pergi, membawa Isaac naik ke gunung, kemudian dia ikat anaknya, dia sudah siap mempersembahkan anaknya itu, tapi kemudian Tuhan bilang, sudah cukup, aku sekarang tahu bahwa engkau sungguh-sungguh nurut sama aku. Jadi jangan kau bunuh anak itu. Lalu ketika Abraham menoleh, ini kejadian 22 ya, ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, di kejadian 22 ayat 14, inilah kita mengenal kata Jehova Jiri. Kejadian 22 ayat 14, Abraham menamai tempat itu Jehova Jiri. The Lord who provides. Tuhan yang menyediakan. Kita sering mungkin berkata Jehova Rafka, Tuhan yang menyembuhkan. Jehova Jiri, Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang mencukupi. Apa yang disediakan di sini? Yang disediakan adalah domba jantan yang Tuhan perintahkan untuk Abraham itu persembahkan. Tapi sebenarnya yang Tuhan perintahkan pertama kali kan isak. Sesuatu yang berharga yang Tuhan minta untuk dipersembahkan. Nah, ketika Abraham melangkah dalam ketaatan, dia naik ke atas gunung untuk dia persembahkan. Lalu ternyata Tuhan bilang, Enggak ya, bukan isak ya. Aku hanya menguji engkau. Tetapi waktu Abraham menoleh, dia lihat ada seekor domba jantan. Baru di sini disebut Jehova Jiri. Nah, arti Jehova Jiri itu sebenarnya, kalau kita lihat ayat ini ya, sebab itu sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi penyediaan yang Tuhan siapkan buat kita itu, bisa kita peroleh, kalau kita naik ke atas gunung, dan kita melihat. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dikatakan, It shall be seen. Itu akan dilihat. Kamu akan lihat itu, kalau kamu naik ke atas gunung. Jadi kita sering berkata, Jehova Jiri Tuhan menyediakan. Itu dalam konteks tuntunan Tuhan. Tidak bisa terlepas dari hal itu. Kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang selalu tergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu di luar tuntunannya. Kita akan lihat nanti bahwa Yesus pun juga melakukan hal yang sama. Ketika dia datang ke dunia ini untuk melayani. Dia melakukan hal itu karena ketergantungan. Ketergantungan kepada Bapaknya di surga lewat tuntunan roh kudus. Jadi poinnya adalah naik ke gunung, melihat. Di atas gunung Tuhan, It shall be seen. In the mount of the Lord, it shall be seen. Jadi arti Jehova Jiri itu sebenarnya begitu. Tuhan mencukupkan. Kan ada istilah lainnya, provision atau penyediaan itu. Artinya provision, ada vision, ada visi, ada yang dilihat. Maka ada penyediaan. Kamu tahu visi dari Tuhan. Kita tahu visi yang Tuhan berikan. Maka semua yang dibutuhkan untuk visi itu akan tersedia. Jadi kembali lagi poinnya naik ke atas gunung Tuhan. Di atas gunung Tuhan itu, Kamu akan melihat apa yang diperlukan. Apa yang disediakan. Kamu hanya bisa membangun sesuatu Berdasarkan apa yang kamu dapat ketika kamu naik ke gunung. Dan kamu melihat. Kamu bersekutu dengan Tuhan. Kamu melihat hal itu. Kamu tangkap itu. Kamu mendengar suaranya. Baru kamu bisa lakukan apa yang dia perintahkan itu di muka bumi. Jadi kita tidak niru-niru. Tapi secara pribadi kita melihat. Kita mendengar dari Tuhan. Apa yang ditugaskan kepada kita. Nah ini yang saya bilang tadi. Bahwa Yesus pun juga memberitahu. Bahwa yang dia lakukan itu bukan karena dari dia. Tapi dikatakan di Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Maka Yesus menjawab mereka katanya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapak mengasih anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi herat. Nah di bagian lain Yesus berkata. Barang saya percaya kepadaku. Ia akan melakukan hal-hal yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar lagi daripada itu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka meniru atau melakukan apa yang Yesus sendiri sudah beri contoh. Yaitu dia bersekutu dengan Bapaknya begitu rupa. Sehingga dia tahu apa yang mesti dia lakukan. Dia tidak pernah bergerak tanpa tuntunan Bapaknya. Dia tidak bergerak karena tekanan orang banyak. Karena suara terbanyak mengatakan ini lalu dia ikut seperti itu. Enggak seperti itu. Ada satu kesempatan bahkan beberapa kali mungkin kita bisa baca di Alkitab ya. Yesus itu menyendiri. Dia berdoa. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Dia berdoa di sana. Lalu murid-muridnya datang kepada dia dan berkata. Rabbi banyak orang mencari engkau. Lalu jawaban dia ayo kita ke tempat lain. Dia tidak bilang ayo kita pelayani. Ayo kita buat kebaktian kedua, ketiga. Ayo kita buka cabang baru misalnya kira-kira kayak gitu. Kalau pelayanan kan itu satu hal yang sangat baik secara logika ya. Tetapi kita melihat Yesus tidak bergerak karena itu. Bukan karena tekanan orang banyak gitu dia buat sesuatu. Bahkan ketika orang menekan dia, mau paksa dia untuk menjadi raja. Ia menyingkir ke tempat-tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Kenapa? Karena dia tidak mau dia bergerak di luar tuntunan bapaknya. Nah yang dikatakan naik ke atas gunung itu adalah persekutuan ya. Kalau Musa naik ke gunung Sinai ya. Sinai itu artinya tourney mountain ya. Gunung yang berduri. Jadi dia mesti tanggalkan kedagingan dia supaya ketika dia naik gunung yang berduri itu dagingnya tidak kemakan ya. Ini bahasa dalam kiasan ya. Karena kalau kita jalan dalam semak-semak berduri itu yang kena, yang menyakitkan itu kan adalah daging kita. Ya tubuh kita. Akan baret-baret lah seperti itu. Nah itu istilahnya kedagingan itu harus ditanggalkan ketika kita naik ke atas gunung untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk melihat hal-hal yang dia mau tunjukkan kepada kita dalam dunia roh. Dalam alam roh. Kita mesti lawan itu kedagingan. Kita mesti tanggalkan. Kita bangun pagi bukan karena torat ya. Tapi memang itu menanggalkan kedagingan kita. Kita melawan mungkin sesuatu yang orang bilang comfort zone kita ya. Kita mau nyaman semua baru kita bisa berdoa ya. It's okay itu gak salah juga. Tapi seringkali kita harus melawan. Puasa. Puasa itu apa? Puasa melawan kedagingan. Menyangkal kedagingan. Kadang-kadang ada ayo kita berdoa semalaman. Itu kan sebenarnya menyangkal kedagingan kita. Untuk kita bisa mendengar atau melihat hal-hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita dalam alam roh. Nah sama juga ketika Abraham mau mendapatkan tuntunan Tuhan. Dia cuma tahu Tuhan suruh persembahkan ini. Anak yang tunggal itu. Dan dia ikuti. Dan waktu sasa terakhir baru dia lihat provision itu tersedia. Waktu dia naik ke gunung dia melawan logika yang atau rasa sayang dia secara daging. Kepada apa yang Tuhan sudah berikan itu. Tapi waktu sasa terakhir Tuhan bilang enggak. Lalu dia bisa melihat penyediaan yang Tuhan sediakan di atas gunung. Jeho fajire. It shall be sin. Nah ini berbeda dengan orang muda yang kaya. Yang ketika Tuhan suruh lepaskan semua hartanya dia enggak bisa. Dia enggak bisa naik ke gunung untuk melihat penyediaan Tuhan. Ya. Nah. Itu sebabnya kalau kita baca Matthew 18.18 ya. Ini ayat seringkali mungkin kita kutip dalam doa ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kita berpikir. Ayo saya ingat. Mau kita katakan terikat di sini. Maka di surga itu akan terikat ya. Ada hamba Tuhan yang khotbah juga. Kalau kita katakan apa saja surga itu mendukungnya. Itu betul ya. Enggak salah ya. Tapi yang menarik adalah terjemahan Amplified Bible yang klasik ya. Dan dikatakan di dalam teks aslinya memang seperti ini artinya. Kalau saya terjemahkan kayak begini ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu ya. Apapun yang kamu larang dan kamu nyatakan untuk tidak berlaku ya. Di dunia ini adalah sesuatu yang sudah terlarang di surga lebih dahulu. Atau terikat lebih dahulu. Jadi apapun yang kamu nyatakan terikat di dunia ini. Kalau bahasa Indonesia nya itu. Haruslah sesuatu yang sudah terikat di surga. Must be what is already forbidden in heaven. Lalu kalimat berikutnya. Whatever you permit and declare proper and lawful on earth. Apapun yang kamu izinkan kamu nyatakan itu berlaku. Atau sah di muka bumi ini. Must be what is already permitted in heaven. Haruslah sesuatu yang sudah diizinkan di surga. Dengan kata lain. Kamu harus yakin gitu. Itu dalam persenuh dengan Tuhan. Bahwa ya Tuhan mau seperti ini. Ya surga mau seperti ini. Lalu kita deklarasikan. Makanya doa Bapak kami itu mengajarkan. Datanglah kerajaanmu. Artinya berkuasalah hukum-hukum kerajaan itu dalam hidupku. Lalu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Jadi artinya kita tahu ini kendak Tuhan yang di surga. Lalu kita nyatakan berlaku di dunia ini. Jadi kalau kita bilang. Efes 1-3 ya. Kamu sudah diberkati dengan segala berkat rohani di alam surgawi. Itu kebenarannya. Tapi bagaimana kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan. Dan itu berdampak. Itu adalah ketika kita dalam persekutuan. Dan kita memahami ayat itu. Tuhan mewahyukan buat kita. Lalu kita deklarasikan demikian. Maka itu terjadi. Kalau kita doain orang misalnya ya. Sesuatu hal. Tentu kita banyak baca firman merenungkan berbahasa roh. Roh kita aktif ya. Lalu ketika kita mulai tutup mata. Tiba-tiba tuh seperti datang perkataan yang muncul. Lalu kita tinggal deklarasikan. Itu yang sebenarnya yang dikatakan nubuat itu seperti itu. Nah jangan lupa nubuat juga gak ada yang sempurna kan. Makanya Alkitab mengatakan uji segala sesuatu. Tapi kita masing-masing bisa belajar bernubuat. Itu 1 Kurintus 14. Paulus mengajarkan hal itu. Kamu bisa belajar. Ayo praktekan hal itu. Belajar mendoakan orang lain. Kamu deklarasikan kamu nyatakan apa yang kamu lihat dalam alam roh tentang orang itu. Atau yang kamu dengar dalam alam roh tentang orang itu. Lalu kamu deklarasikan. Nah biasanya itu mau dalam tutunan Tuhan. Itu orang yang bersangkutan bisa dicama Tuhan. Dia bisa nangis dan sebagainya. Itu juga ada sisi dari orang tersebut. Dia terima apa enggak. Kadang-kadang ada orang yang mungkin belum ngerti. Dia pikir ini apa ya. Dan dia tidak tanggapin itu. Dan butuh waktu sampai terjadi bahwa akhirnya dia paham. Dia terima itu. Itu hal yang terpisah lagi. Tapi memang apa yang disampaikan itu memang betul dari Tuhan. Nah bagaimana itu terjadi? Enggak tergantung orang yang menerimanya juga. Dia percaya dia mau terima apa tidak. Nah makanya di Matius 13 ayat 16 dan 17 dikatakan. Berbahagialah matamu karena melihat. Dan telingamu karena mendengar. Karena banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar. Tapi tidak mendengarnya. Nah baca di bagian lain. Kitab Yesaya 55. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita. Untuk bisa mendengar. Seperti seorang murid. Yang orang lain enggak dengar. Ya ada harganya. Bangun pagi. Untuk mengizinkan telinga kita itu. Dipertajam oleh Tuhan. Lalu di kitab Pahayu juga dikatakan. Belilah minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau bisa melihatnya. Ada harga yang harus dibayar. Waktu kita berjalan bersama Tuhan. Tapi percayalah. Harga itu tidak melebih anugerah. Yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab Tuhan itu baik. Yes. Amin.